Anandi menggagalkan pernikahan anak usia dini. Dia berhasil membongkar kejahatan Ahiraj Singh yang menyebut dirinya orang bijak berbohong bahwa dia seorang penyelamat dan pria yang tidak menikah. Dia terus beradu argumen dengan Ahiraj untuk membongkar itu di depan penduduk desa. Jagdish juga berada di sana, tetapi dia hanya memperhatikan mereka. Kaliani sedang berdoa kepada dewa. Kaliani mendapat firasat buruk sebab apinya padam. Dia mengingat kata-kata pendeta yang mengatakan adanya pertanda buruk, di mana penglihatannya tentang ketidakpastian pada rasi bintang Kaliani. Kaliani tertegun. Ahiraj berkata, saya tidak akan meminta maaf kepada siapapun, terutama penduduk desa yang bodoh. Anandi, kamu telah melakukan hal yang tidak baik pada mereka. Semua orang ini bodoh. Saya mempelajari trik ini dalam satu gerakan dan semua orang berpikir itu adalah keajaiban. Dia kemudian menggerakkan tangannya dan tiba-tiba mengeluarkan debu. Semua penduduk desa terkejut. Dia mengatakan bahwa dengan sedikit trik orang-orang mulai datang padanya dan meminta petunjuk untuk menyelamatkan mereka dari masalah-masalahnya. Anandi mengatakan, Anda ingin mengambil keuntungan dari kepercayaan dan kelemahan. Jika menyebabkan cedera seseorang adalah kejahatan. Maka mengeksploitasi perasaan orang lain adalah kejahatan dan ini tidak pernah dimaafkan. Penduduk desa marah dan mencoba mendekati Ahiraj. Tetapi dia selalu menghalangi mereka dengan nyala kayu obor di tangannya. Terdengar suara tembakan yang menjatuhkan obor Ahiraj. Itu adalah seorang polisi dengan kawanannya. Mereka ingin meringkus Ahiraj. Menyerahlah, kata polisi. Dia kemudian memerintahkan petugas untuk menangkap Ahiraj. Mereka lalu membawanya dan penduduk desa mendekat untuk ikut menghakiminya. Putra Ahiraj mengatakan pada ibunya untuk tidak khawatir. Ayahnya akan menyingkirkan polisi. Saat melewati Anandi, Ahiraj berkata bahwa hukum tidak bisa melukainya. Jika kau masih hidup, aku pasti menemukanmu, katanya. Putra putri kembar Anandi bertanya pada nenek Kaliani kemana dia akan pergi. Kaliani menjawab, kalian harus tinggal di sini dan bermain. Dia menghubungi Jagdish dan bertanya kabar Anandi di sana. Jagdish menceritakan Anandi yang berhasil membuka kedok Ahiraj yang menyamar sebagai orang bijak dan berhasil menipu banyak orang. Dia meminta Kaliani untuk tidak khawatir sebab polisi sudah meringkusnya. Kaliani senang mendengarnya dan mengatakan bahwa Anandi telah membuatnya bangga. Dia tidak akan menghentikan anak-anaknya untuk pergi menemui Anandi. Sekarang kalian berdua bisa ikut denganku. Mari kita rayakan di sana. Ayo pergi, kata Kaliani. Salah satu korbannya menghentikan Ahiraj dan menggosokkan lumpur di wajahnya. Semua orang menertawainya. Seorang polisi berkata, jika saya mau, saya akan menghentikannya. Tetapi lebih baik untuk menggosok lumpur di wajah penjahat ini. Bahwa dia, korban lainnya menghentikan Ahiraj lagi. Dia menarik selendangnya lalu merobek baju Ahiraj. Warga kemudian beramai-ramai menghakiminya. Istri Ahiraj dan putranya terlihat sedih. Anandi mengatakan, bukankah aneh seorang pria yang mempermainkan hukum, sekarang berharap hukum dapat menyelamatkannya. Kau akan mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan. Saya pasti menyaksikannya. Raut Ahiraj terlihat sangat geram. Dia tidak terima dengan penghinaan itu. Kaliani dan anak kembar Anandi tiba di sana. Kaliani menarik baju Ahiraj lalu menamparnya. Dia mengatakan bahwa Ahiraj menggunakan nama dewa untuk menipu semua orang. Apakah kamu melihat keadilan dewa? Katanya, Kaliani memeluk Anandi lalu memuji keberaniannya. Dia bertepuk tangan untuk Anandi lalu semua orang mengikutinya. Mereka bersorak untuk Anandi dan memujinya. Ahiraj memberontak, dia mengambil pistol polisi. Dia meneriakkan nama Anandi lalu menarik pelatuknya. Kaliani sigap dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Anandi. Semuanya terkejut. Waktu seolah-olah berhenti. Burung, awan dan desiran ombak berhenti. Tubuh tuanya roboh, Anandi langsung menopangnya. Ahiraj mengambil pengantin anak itu sebagai sandranya. Jagdish terlihat sangat marah. Ahiraj bersama istri dan putranya melarikan diri dengan menggunakan mobil polisi. Ahiraj menangis. Kaliani mengatakan pada Ahiraj bahwa dia sangat berterima kasih pada dewa bahwa dia memiliki ikatan dengan Anandi. Dia juga berpesan pada Jagdish, Biarkan aku pergi. Waktuku sudah tiba, kakek sudah menungguku. Jagdish berkata, Tidak nenek, tidak. Tolong jangan katakan itu. Tidak ada yang akan terjadi. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jagdish menghubungi rumah sakit. Anandi dan Jagdish akan membawa Kaliani. Tetapi Kaliani menahan mereka menyampaikan bahwa dia lebih ingin mereka berbicara mengungkapkan isi hatinya. Aku sudah cukup di dunia ini. Waktuku sudah tiba, kata Kaliani. Dia kemudian mengembuskan nafas terakhirnya. Istri Ahiraj meminta pada Ahiraj agar mereka melarikan diri dan memulai kehidupan yang baru. Ahiraj malah marah dan mengatakan dia akan balas dendam pada musuh-musuhnya sampai mereka lenyap satu persatu. Gangga bersedih. Jagdish memintanya untuk tidak menangis. Jasad Kaliani berada di depan Anandi. Anandi memegang perhiasan dan mulai mengingat kenangan bersama Kaliani saat dia masih muda. Anandi memasangkan perhiasan itu satu persatu pada Kaliani dan terus mengingat kenangan-kenangan yang lalu. Istri Ahiraj berniat melaporkannya pada polisi. Ahiraj marah dan mengancam untuk melenyapkan dia. Dia meminta bantuan putranya lalu meninggalkannya di sana. Istrinya berhasil melepaskan diri lalu menyadari kesalahan yang telah dia lakukan. Mobil Ahiraj dikejar oleh polisi. Ahiraj meminta putranya untuk berputar ke arah kanan. Hebat putraku, luar biasa, katanya. Mereka berhasil lepas dari kejaran polisi. Upacara kematian Kaliani dilaksanakan. Jagdish mengangkat tandunya. Ada banyak orang yang ikut membawa dan mengiring Kaliani menuju tempat pembakaran jasadnya. Ahiraj tiba di tempat pembakaran jasad Kaliani. Dia melihat orang-orang sedang mengatur kayu pembakaran. Dia kemudian berkata pada putranya, tunggu dan lihat saja, semua orang di sini sedang menunggu kematian. Jasad Kaliani hampir tiba di sana. Ahiraj menemui sekelompok orang. Di sana dia meminta bantuan. Pria itu menjawab, tidak perlu khawatir, aku bersama Ahiraj. Pria itu mengajaknya pergi ke belakang. Di sana dia menyiapkan banyak senjata. Dia berkata, kau bisa memiliki apapun yang kau inginkan. Ini semua untukmu. Dia mengambil pistol untuk putranya dan senapan untuk dirinya sendiri. Anandi dan semuanya tiba di tempat pembakaran. Mereka mulai mengatur jasad Kaliani di sana. Jagdish memutari jasad Kaliani. Di sana, Ahiraj memperhatikan mereka dari jauh. Dia teringat ketika dipermalukan di depan umum. Obor dinyalakan. Sebagai cucu kandung Kaliani, pendeta meminta Jagdish untuk segera menyalakan api. Tetapi Jagdish memberikan kesempatan itu pada Anandi. Ambillah. Aku adalah cucunya. Ini adalah haku. Aku memberimu tugas. Penuhilah kewajibanmu, kata Jagdish. Pembakaran pun dilakukan. Polisi memberikan laporannya pada Jagdish. Jagdish berkata, aku akan bergabung denganmu. Hari ini penjahat itu harus meninggalkan dunia. Jagdish dan polisi bergegas melakukan pencarian. Ahiraj terus mengamati dari kejauhan. Dia mengarahkan senapan itu pada Anandi. Target dikunci, ialah Anandi yang berada di sana. Hidup Anandi terancam.